Halo sahabat F2 News Update Kali ini kita mendapatkan berita Sri Mulyani dan Retno Marsudi Melirik keakraban dua menteri andalan Indonesia Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi Termasuk dua pembantu presiden Jokowi Dodo Jokowi yang kerap curi perhatian karena kecerdasan mereka Keduanya rupanya telah bersahabat lama Meski sama-sama dikenal sebagai sosok perempuan cerdas Sri Mulyani dan Retno Marsudi rupanya juga sering membicarakan hal-hal receh saat ngobrol Potret persahabatan mereka dibagikan Sri Mulyani lewat postingannya di Instagram Keduanya kala itu baru selesai menjadi bintang tamu Mata Najwa Usai wawancara, mereka duduk bersama dan kembali mengobrol Alih-alih membicarakan masalah negara Sri Mulyani dan Retno Marsudi sekadar membahas warna baju hingga bentuk telinga Bercanda habis sama my bestie at Retno Marsudi Suasana dibalik layar, behind the scene at Mata Najwa Dari masalah warna baju, mana ungunya nih? Bunga di baju bu Retno, itu warnanya ungu atau hitam Sampai masalah hunting dan tebal tipisnya kuping Tulis Sri Mulyani pada caption postingannya dikutip Senin 11 Maret 2024 Kedua menteri yang sama-sama telah memiliki cucu itu juga membicarakan soal fashion lokal serta makanan luar negeri yang rendah kalori Sri Mulyani bahkan membokar isi tas Retno Marsudi yang disebutnya selalu penuh banyak barang Cerita sepatu produk UMKM hingga biskuit rendah kalori dari Australia Dan isi tas besar bu Retno yang selalu heboh Emak-emak, eh nenek-nenek, bercandanya, masih seru Kledek Sri Mulyani Mantan direktur Bank Dunia itu mengajak kepada para pengikutnya di Instagram untuk turut melakukan hal yang sama seperti dirinya Sebab menurutnya, hal itu menjadi cara paling ampuh untuk mencegah stres Terlihat dari foto yang diunggah Sri Mulyani ke Instagram Dua sahabat itu saling tertawa selama berbincang Jangan lupa bercanda dan ketawa bersama kawan dan sahabat Anda Obat awet muda dan obat stres yang manjur ujarnya Pada akhir tulisannya, Sri Mulyani juga mengucapkan selamat menyebut bulan Ramadan Dan melaksanakan ibadah puasa bagi masyarakat yang akan menjalaninya Teruslah mengukir prestasi Bu Sri dan Bu Retno Kalian adalah Sri Ganti Kebanggaan Indonesia Kami akan terus mendukung ibu untuk memajukan bangsa dan negara Bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis di kolom komentar Like jika kalian suka Share jika bermanfaat Dan subscribe untuk update berita lainnya Terima kasih